Allahu akbar, Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Surah 4 ayat 32 Surah 4 ayat 32 Dan janganlah banyak menghayalkan Wah, itu kunci penjagaannya Wah, ternyata sederhana Pak Di Quran itu ada banyak obat yang sangat sederhana Tapi dampaknya dahsyat Ini peringatan juga pada para dokter Kalau ada obat-obat yang sederhana Jangan dibenarkan beban orang-orang yang sakit itu Begini, begini, begini obat ini Padahal minum air putih saja selesai Jadi, ini pelajaran dari Quran itu Tidak boleh membuat orang susah Orang itu sakit, berobat, ingin cepat sehat Lalu Anda berikan obat-obat yang membuat orang susah Itu dosanya banyak Dosanya banyak, sebab menambah penyakit baru Ini Quran memberikan pelajaran Ini penyakit bahaya Yang dampaknya cukup dahsyat ini Obatnya ternyata Satu dengan kalimat yang sangat singkat La, begini La La itu dalam bahasa Arab Yang bacaannya panjang ya Dua harakat Mata-tabi La Itu ada tiga jenis Ada tiga jenis Pertama La disebut dengan La-nafyi La-nafyi Nafyi itu Adalah jenis huruf La La Nafyi Atau Nafi ya Nafi gini Nafi La yang berfungsi meniadakan sesuatu Yang meniadakan atau menepikan sesuatu Rumus cepatnya begini Rumus cepatnya Setelah huruf La Ada kalimat Akhirnya dommah U Misal Al-Baqarah 286 La Yukallifullahu Nafsan Illa Usaha Setelah La Ada kalimat Harakat akhirnya U La Yukallifu Itu artikan dengan Nafi Terjemah gampangnya Tidak 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 Tidaklah Atau tidak Allah Tidak akan memberikan tugas Kehidupan Di luar batas Kemampuan hambanya Diartikan tidak disitu Jelas disini Kalau bapak ibu baca Al-Quran atau hadith Kemudian menemukan huruf La Setelahnya ada kalimat harakatnya Dommah La Yukallifu La Yukallifu La Yuklu Misalnya Itu terjemahkan dengan Tidak Jelas Baik Yang kedua La La Disebut dengan La Naksi Naksun Yang menunjuk makna kurang Berkurang Tidak sempurna Ciri paling gampang Jika ada huruf La Setelahnya ada kalimat Harakatnya Fathah A A Fathah A Ingat ada Kasrah Bommah Fathah Sukun Saya digarut Waktu duduk Ada seorang bapak Nawarkan ustaz Ini buah sukun Saya bilang Pak ini bukan sukun Jadi Fathah Karena sudah dibuka-buka Kalau sukun itu masih di atas Belum jatuh Bulat itu Begitu jatuh Kasrah Kasrah itu pecah Dalam bahasa Arab Kenapa disebut Kasrah Karena suaranya pecah Iii Jadi iii Jadi di atas sukun Begitu jatuh Kasrah Setelah anda potong-potong Terbuka Itu Fathah Jadi ini buah Fathah Kemudian beliau bawa lagi Pada isinya ke dapur Dia katakan Mah Kata Pak ustaz Ini bukan buah sukun Ini Fathah Itu nyata Kami dikata Bukan kisah-kisah karangan Di Kasrah Saya ulang ya Yang pertama tadi apa Baik Pertama Bama Unafi Kedua Naksih Harakatnya Fathah Misal Saya beri contoh Belajar Liadus Salihin Kita beri Liadus Salihin Karangan Imam An-Nawawi Ada 1896 hadith Dilihat di hadith yang keempat Posisi paling kiri Sebelah atas Dari Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Di situ ada kalimat begini Dari Nabi SAW Tidak ada hijrah Setelah Fathah Fathah itu artinya Sesuatu yang terbuka Dari yang buruk Sehingga lebih dekat Dengan Allah SWT Sekat-sekat yang terbuka Untuk mendekat kepada Allah Dulu orang di Mekah Susah ibadah kepada Allah Karena di Kaabahnya Banyak berhala disimpan Banyak orang menghadang Setelah itu dibuka Kemudian Berhalanya dikeluarkan Orang-orangnya ditobat Semua menyembah kepada Allah Maka disebut Di Fathah itu bukan penaklukan Fathah itu membuka Sesuatu yang buruk disitu Orang Islam itu Kalau datang ke satu tempat Bukan ingin menjajah Tapi menghilangkan Keburukan-keburukan Yang ada di dalamnya Kalau itu silahkan lihat Semua yang kedatangan Orang Islam Itu tidak pernah ada Masalah-masalah disitu Baik aja Sampai di kita Tapi begitu datang Orang asing datang Pasti kacau itu Silahkan cek Nah sekarang kata Nabi Kalau sudah terbuka Kedekatan dengan Allah Jangan hijrah Jangan pindah Kenapa bisa berkurang nanti Nilai-nilai kebaikan Yang sudah didapatkan Anda sudah tinggal di Mekah Sekali sholat di Masjidil Haram Berapa pahalanya 100 ribu Tinggal di Mekah itu Di Masjidil Haram 100 ribu Dan auranya beda Selalu ingin cepat ke masjid Satu jam sebelum adhan Pak sudah ke masjid Sebelum adhan Kayak pesan tren gitu kan Masuk lagi Keluar lagi Masuk lagi Auranya lain 100 ribu Sudah dapat 100 ribu di Mekah Pindah ke Bogor Kan satu nilainya Anda 100 ribu Pindah Jadi berkurang kan Naksi disitu Sama dengan Anda Tinggal disini Dekat dengan masjid Ustadznya bagus-bagus Ada kajiannya Kemudian senang Bisa ibadah disitu Jangan pindah Kecuali ada sesuatu Yang memang sangat mendesak Karena ketika Anda berpindah Itu akan berkurang nanti Kebaikan-kebaikan Yang semula sudah didapatkan Dan berjuang lagi disitu Termasuk di pekerjaan Anda Kalau sudah memilih dekat dengan Allah Gampang sholatnya Dapat teman yang enak Usahakan disitu Karena sulit lagi menemukan yang seperti itu Anda pilih mana Bekerja di satu tempat Gajinya 500 ribu per bulan Dekat dengan Allah Sholatnya luar biasa Atau di tempat yang Maaf ya 500 juta per bulan Tapi susah sholat Jumatan gantian Baca korangnya susah Pilih mana Gak ada pilihan ketiga Susah ya Nah ini ujiannya ada disitu Pak Ada sekarang banyak tawaran Tapi Maaf Penyakitnya juga banyak Ada riba Ada tipu-tipu Ada macam-macam Yang didapatkan memang banyak Tapi penyakitnya banyak Kembalikan Terakhir La Nahyi Disini kita berakhir Nahyi Nahyi Diserap dalam bahasa India Nehi Itu dari kata bahasa Arab Nahyi Betul nanti ada dari India Yang tukar-tukaran dengan bahasa Arab Termasuk angka-angka sekarang Itu angka apa itu? Yang saya tulis angka apa? 53 12 168 Angka apa itu? Jangan salah itu angka Arab Itu angka Arab Yang menemukan Al-Khwarizm Itu angka Arab Kalau yang sekarang Anda tuliskan begini Kemudian ada yang duanya begini Itu Hindi Dari India nanti Dia ada pengaruh India Terbawa tertuliskan Silahkan masuk ke laptop gitu kan Anda masuk ke control panel Disitu lihat bagian language Anda buka optionnya Begitu Anda munculkan Arab Keluarnya Hindi tulisannya Silahkan Hindi Itu di konsep itu sudah Hindi Oke saya tuliskan dulu La Nahyi Itu ciri khasnya ujungnya mati Sukun Sukun Layashar Layasrik Layakul Lata tamannau Mati Ujungnya tapi bulat harakatnya Sekarang coba cek An-Nisa ayat 32 tadi Lihat kalimat paling ujungnya Harakatnya Fathah Dhammah Kasrah Atau Sukun Wala tataman nau Di kalimat ujungnya Apa harakatnya Sukun Sukun Perhatikan La Nahyi Itu sifatnya larangan Larangan diartikan jangan Kalau sesuatu sudah diartikan jangan Artinya Anda kerjakan Berpeluang berdosa Anda tinggalkan dapat pahala Ingat ya Nah kalimat la disini Ketika datang setan Membawa aspek-aspek godaan Dengan sifat-sifat buruk tadi Ya berhayal dengan hayalan Resepnya sederhana kata Quran Obatnya Jangan Jangan berhayal Singkatnya tinggalkan Jadi begitu ada hayalan Misal Anda lihat orang datang Dengan mobilnya mewah sekali Setan masuk Itu seketika Pak Ingat ya Hukum ini akan terpraktekan seketika Jadi begitu ada orang Membawa benda-benda baik Itu akan setan langsung Anda gak fikirkan pun Meresap langsung Pengen Seketika itu Anda lihat teman bawa handphone bagus Itu seketika Gak Anda bilang pun Pengen kayak gitu Itu kalau sudah Kalau cuma pengen sampai sini Mungkin belum ada masalah Tapi kalau sudah sampai berhayal Kata Quran Segera buang Segera buang Apalagi di tempat-tempat setan berada Itu banyak hayalannya Mall Itu tempat setan Betul Pasar itu tempat setan Makanya hati-hati Ibu kalau belanja Itu banyak berhayal Banyak pengen Banyak ini Banyak itu Itu kalau gak butuh Tinggalkan Kamar mandi Toalet Tempat setan Makanya silahkan Anda di luar biasa aja Masuk ke sana Ada ide-ide Ada macam-macam Dan sebagainya Cepat keluar dari situ Cepat keluar Jadi hajat dapatkan Kemudian keluar Jelas ke sini Jadi kalimatnya sederhana Kalau sudah ada langkah seperti itu Jangan dibiarkan Sehingga menjadi liar di situ Ditempuh dengan cara yang tidak baik Nah kalimat Qurannya begini Kalau Anda mau kata Quran Jangan menghayal Belum selesai Ayatnya sampai sini Kalau ayatnya cuma sampai sini Maka Allah tidak memberi peluang Pada kita Untuk mendapatkan Apa yang seperti mereka dapatkan Belum ya Kalimatnya Kamu jangan berhayal Atas kelebihan Yang Allah titipkan pada orang lain Kalau kamu inginkan Bagi setiap lelaki Dia bisa memperoleh Kemauan Atau keinginan Kelebihan yang dia ingin harapkan Saya ulang Bagi setiap lelaki Dia bisa memperoleh Kelebihan yang dia harapkan Karena usaha kerja kerasnya Demikian dengan perempuan Dia bisa memperoleh Apa yang dia sangat harapkan Dengan kerja kerasnya Jadi kalau ingin mendapatkan Seperti yang orang lain raya Anda kerja keras Ayo bekerja Dan Allah kasih jalan disitu Bagaimana cara memulainya Sebelum bekerja Minta bimbingan kepada Allah Supaya tidak salah Dalam mengerjakannya Karena ada orang-orang Yang ingin mendapatkan Kedudukan tertentu Cuman caranya salah Nyogok sini Nyogok sana Hadirkan ini Hadirkan itu Maka ditutup ayatnya Was'alun loha min fadli Mulailah dengan berdoa Kepada Allah Supaya mendapat bimbingan Untuk meraih Seperti yang orang lain dapatkan Itu yang istimewa Orang lain boleh bawa mobil bagus Anda tidak dilarang Untuk memilikinya Maka berdoa lah kepada Allah Ya Allah Mohon bimbing saya Untuk mendapatkan Yang seperti dia Tapi diarahkan kepada Kebaikan-kebaikan Jelas ya? Elegang kan solusinya kan? Anda cegah hayalan Tapi Anda bekerja Untuk mendapatkan Yang terbaik disitu Terima kasih telah menonton!